Hai Capricorn, apa kabar? Sekarang kita masuk ke bacaan untuk kamu bulan November. Kartu pertama yang keluar adalah Ace of Wands, yang artinya ini adalah sebuah awal baru buat kamu, ada sebuah proyek baru atau kreativitas baru, ada sesuatu, ini adalah awal sebuah perjalanan buat kamu, tapi di sini ada tantangan atau halangannya adalah King of Pentacles, yang bisa diartikan sebagai kepemimpinan atau sebuah, bukan hanya kesuksesan, tapi kayak apa ya, mungkin management kamu kali ya yang dipertanyakan harus di, apa ya, yang harus kamu perhatikan adalah management waktu terutama dan management energi kamu untuk melakukan hal baru ini. At the bottom of your mind, ada kartunya adalah Ten of Pentacles, yang artinya ini adalah keamanan finansial, bisa juga kesuksesan, bisa berarti keluarga yang bahagia, keluarga yang kebahagiaan dalam keluarga, dan itu yang kamu sedang alami, dan itu fondasi yang bagus banget sebenarnya. Bulan lalu kamu udah belajar tentang ini, Queen of Swords, belajar untuk melihat lebih jernih segala sesuatu itu dilihat lebih tanpa, apa ya, tanpa emosi, tanpa gangguan ego, dan kamu bisa melihat hal-hal apa adanya, dan kamu bisa menentukan sikap dengan lebih clear ya, dengan lebih, apa ya, tanpa, tanpa ada ganggu, bukan gangguan, tapi tanpa ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi, bukan ego lagi, bukan emosi, tapi kamu benar-benar bisa melihat sesuatu dengan jernih. At the top of your head, ada ini, ini Knight of Swords, yang artinya, kamu lagi siap beraksi untuk mungkin sebuah petualangan, atau sebuah proyek baru ini mungkin, ada sebuah perjalanan yang kamu akan lakukan mungkin, ada gagasan-gagasan yang mau kamu aplikasikan bulan ini mungkin, dan ini kartu berikutnya yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah Chariot. Chariot ini artinya, kamu pegang kendali, kamu tahu bagaimana cara menguasai emosi dan menguasai logika kamu, dan kamu tahu mana yang ketika harus mengandalkan pikiran, emosi, kapan kamu harus mengandalkan pikiran yang logika, dan jangan lupa intuisi kamu juga, dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, dan ini akan terjadi, ini akan sebuah, apa ya, kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, dan itu bagus. Kartu berikutnya adalah, ini highlight untuk bulan ini, atau yang perlu diperhatikan adalah, higher fund, yang artinya ini sebuah sistem, atau aturan yang berlaku, dan mungkin kamu harus mengikuti itu, atau kamu lagi mengikuti arus saja, kamu lagi mengikuti apa yang diminta orang, secara moral mungkin, secara, atau secara, apa ya, kamu mengikuti saja sih, disuruh apa kamu mengikuti, dengan sistem, dengan aturan yang ada, kartu berikutnya adalah, disappointment, dan ini mungkin adalah hal yang mempengaruhi kamu, cara berpikir kamu, emosi kamu bulan ini adalah, five of cups, yang artinya kekecewaan, atau sebuah penyesalan, atau mungkin yang terjadi di bulan lalu, atau terjadi di awal bulan, kamu, mungkin kamu menyesal, untuk sesuatu, lalu kamu jadi mengikuti saja, apa yang diminta orang, atau diminta oleh sekitar kamu, seperti itu kurang lebih, dan kartu berikutnya adalah, harapan kamu, atau ketakutan kamu, dan ini kartunya artinya, judgment, artinya penghakiman, atau melihat sesuatu dengan lebih, apa ya, bukan lebih jernih lagi, tapi menimbang, untuk mengambil sebuah keputusan, itu bisa dibilang, kamu ingin dihargai orang lain, atau kamu takut untuk dinilai oleh orang lain, jadi bisa dua itu, yang ada di pikiran kamu, tapi outcome-nya, ini kartu terakhir adalah, three of cups, yang artinya, kamu lagi, dapat support kok, kamu lagi dapat, ada keluarga, ada teman-teman, yang mendukung kamu, di sekitar kamu, kalau kamu lagi, butuh support apapun, kamu akan dapat, jadi kamu jangan khawatir, dan jangan juga lupa untuk, jangan segan untuk meminta bantuan, kalau kamu lagi perlu, karena namanya manusia kan, kita saling membutuhkan, satu sama lain, jadi jangan gengsi, kalau kamu lagi perlu bantuan, tapi overall, kamu udah handle semuanya kok, kamu bisa melakukan, apapun yang ada di pikiran kamu ini, untuk mewujudkan, si hal baru ini, proyek baru, dan kamu punya, semua yang kamu butuhkan, untuk, mewujudkan itu, jadi gak usah takut sama, apa yang dilihat orang tentang kamu, atau bagaimana penilaian mereka, kayaknya basically, kamu gak pernah peduli juga sih, orang ngomong apa, mungkin kamu lebih perlu, apa ya, pengakuan, mungkin kamu lagi perlu, pujian mungkin, tapi kamu harus, tahu juga, kalau tanpa pujian pun, kamu itu udah, but you are already good, the way you are, gak usah, apapun yang orang ngomong, tentang kamu, atau, paling parah adalah, penilaian, diri kamu sendiri, terhadap, apa, penilaian otak kamu, terhadap diri kamu sendiri, nah itu yang, biasanya, paling parah, dan kamu, sebenarnya gak usah dengerin itu, karena apapun penilaian itu adalah, bukan yang sebenarnya, itu kan nilai, tapi apa yang terjadi sebenarnya, belum tentu, seperti seburuk, apa yang kamu, label kan, setidak seburuk, yang kamu, pikirkan tentang diri kamu sendiri, jadi, tanpa penilaian, kamu sudah, oke, kamu sudah, you are fine, you are good, you are perfect, jadi gak usah terlalu, diberatkan dengan, rasa ini kali ya, kekecewaan, atau penyesalan, atau hal-hal, yang gak penting, gak usah terlalu, dibebankan sama itu, kamu, belajar dari bulan lalu, kamu, ikutin aja ininya, melihat, dengan, apa adanya, gak usah, terbeban dengan, penilaian-penilaian, gitu, satu kartu lagi, untuk kamu, kartunya namanya, intention, intention, intention is simply allowing, the will, and the mind, to align, and move in harmony, intensi, itu artinya, membiarkan, keinginan, dan pikiran kamu, untuk berselaras, dan bergerak, sesuai dengan, dengan harmonis, dengan sekitar, may I always focus on the highest, semoga aku selalu, terfokus dengan, yang, sang maha tinggi, my intention is that, all God's wishes for me, to come true, intensiku adalah, supaya, semua, keinginan Tuhan, inget ya, keinginan Tuhan, bukan keinginan kamu, semata, keinginan Tuhan, untuk diri kamu, terwujud, gitu, jadi, nggak usah terlalu stress, sama penilaian-penilaian, entah, yang kamu nilai, tentang diri kamu sendiri, atau orang lain, tapi, kamu harus melihat diri kamu, apa adanya, jadi, nggak usah terlalu terbeban, just do what you can, kamu akan, kamu juga dapat supportnya juga, dari sekitar, so, don't worry, you will excel, oke, segitu dulu aja Capricorn, see you, bye, terima kasih sudah mendengarkan, semoga bisa membantu kamu ya, jangan lupa, saya punya Instagram, at Indotarot, di follow untuk pesan semesta, setiap hari, sampai jumpa, selamat menikmati,